Yo semua, balik lagi bareng gue FN Ravey dan seperti biasa, gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya dari kelanjutan Battlethorgedhaven ini atau Benua Kaisarnya tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Intro Di episode sebelumnya, Shoyan yang sedang melakukan perjalanan menuju klan Yao sendirian, banyak rintangan yang dia lalui di perjalanan saat ini akhirnya Shoyan tiba di tempat klan Yao Shoyan lalu bergumang klan Yao sangat terkenal dengan metode penyulingannya dan Shoyan berniat untuk mempelajarinya tetapi tidak sembarangan orang dapat masuk ke klan Yao ini Shoyan pun bergegas menuju gerbang klan Yao lalu Shoyan menghampiri dua penjaga yang menatapnya dengan tajam Hei orang bodoh, beraninya kamu memasuki wilayah alkemis ini ucap dari penjaga gerbang yang satunya Shoyan yang mendengar kata-kata itu dia sedikit geram tetapi dia ingat dengan tujuannya dan Shoyan pun menahan amarahnya kemudian Shoyan menangkupkan kedua tangannya lalu dia berkata Saya adalah Shoyan, Kaisar Bintang 4 saya berkunjung untuk bertemu dengan ketua klan saya harap Anda mengizinkan saya untuk masuk ucap dari Shoyan Shoyan, saya tidak pernah mendengarnya ucap dari penjaga itu lalu penjaga kedua pun berkata memang Anda siapa ingin bertemu dengan ketua klan kami Anda bukan orang penting dan kami tidak ingin melihat Anda jadi cepatlah Anda pergi dari sini ucap dari penjaga kedua Shoyan lalu menatap penjaga dan berkata ada pesan penting untuk ketua klan kalian ini demi kebaikannya saya harap Anda mengerti kali ini ucap dari Shoyan setelah mendengar kata-kata Shoyan yang membawa pesan penting seseorang penjaga pun bergegas melapor kepada ketua klan ini lalu penjaga itu menghampiri Shoyan dan berkata sepertinya Anda dipersilakan masuk kali ini ucap dari penjaga itu Shoyan pun bergegas masuk cepatlah ucap dari penjaga itu sambil mendorong Shoyan penjaga itu kembali mendorongnya dengan keras tetapi kali ini Shoyan menahannya dia tidak bergerak sedikit pun Shoyan lalu bergumam di dalam hatinya nah sepertinya orang ini ingin sedikit bermain denganku ucap dari Shoyan di dalam hatinya kemudian Shoyan mencengkram tangan penjaga itu dan mendorongnya setelah mendorongnya penjaga itu pun memegang tangannya yang mati rasa lalu penjaga yang lainnya pun datang hendak menyerang Shoyan ketika seseorang penjaga menyerang Shoyan dengan cakarnya tiba-tiba api langit muncul menyelimuti tubuh Shoyan hei rasakan cengkraman tanganku seseorang penjaga berteriak dan mencengkram pundak Shoyan setelah mengenai tubuh Shoyan tiba-tiba tangan penjaga itu terbakar dalam sekejap oleh api surgawi setelah melihat sedikit kekuatan Shoyan penjaga itu lalu segera bertanya hei siapa anda sebenarnya kenapa ada api surgawi di tubuhmu ucap dari penjaga itu lalu Shoyan menjawab sudah aku bilang aku adalah Shoyan aku tuan dari Shofu Benua Kaisar ucap dari Shoyan apakah mungkin kamu Shoyan yang populer dalam beberapa tahun ini tanya dari penjaga itu sambil terkejut Shoyan lalu menjawab ya itu adalah aku mendengar itu lalu seseorang penjaga kemudian datang menghampiri Shoyan dan bertanya tuan bisakah anda menunjukkan identitas anda sehingga kami percaya bahwa anda benar-benar tuan Shoyan dari Shofu itu ucap dari penjaga lainnya mendengar itu Shoyan terkejut karena baru pertama kali dia ditanyakan identitasnya Shoyan pun terdiam sejenak dan lalu menjawab hmm bagaimana caranya untuk aku membuktikannya tanya dari Shoyan penjaga yang melihat keraguan di wajah Shoyan lalu dia berkata sepertinya anda tidak dapat membuktikan identitas anda atau anda adalah Shoyan ucap dari penjaga itu mendengar itu Shoyan pun lalu menjawab hah aku benar-benar Shoyan tetapi aku tidak memiliki apapun untuk membuktikan aku adalah Shoyan ucap dari Shoyan melihat pakaian anda yang lusuh dan tidak memiliki identitas apakah anda ingin membodohi kami ucap dari penjaga itu karena perjalanannya cukup jauh dan banyak pertempuran yang telah dilalui Shoyan membuat pakaiannya menjadi lusuh dan compang-camping lalu penjaga itu kembali berkata jika benar anda seorang yang penting setidaknya pakaian anda bersih dan rapi ucap dari penjaga itu setelah mengucapkan perkataan itu penjaga itu lalu mengeluarkan sinyal ke udara dan puluhan penjaga lainnya pun berdatangan mengepung Shoyan lalu Shoyan dalam keadaan terdesak dia tetap tenang dan menahan amarahnya tunggu aku dapat menjelaskannya jangan salah paham dulu aku datang kesini ingin mempelajari metode rahasia membangkitkan jiwa untuk membangkitkan leluhur Shio Shuan ucap dari Shoyan tiba-tiba seseorang memberi komando untuk menangkap Shoyan apa seperti ini cara klan Yao menyambut tamu dan menyerang tanpa pandang bulu tanya dari Shoyan lalu seseorang kaisar bintang 5 awal berteriak lancang sekali mendengar itu Shoyan lalu menjawab oh ya haruskah aku bersifat sopan kepada seseorang yang memperlakukanku seperti ini tanya dari Shoyan lagi setelah itu Shoyan lalu mengeluarkan api surgawi dan membuat semua orang terpental jatuh setelah melihat kejadian itu seseorang kaisar bintang 5 awal pun marah dan berkata beraninya kamu menyakiti klan Yao Ku aku akan membunuhmu ucap dari kaisar bintang 5 awal itu melihat itu Shoyan lalu mengeluarkan pilar angin pilar angin pun mengenai dada kaisar bintang 5 itu setelah menerima serangan dari Shoyan kaisar bintang 5 itu lalu menyemburkan darah dan tersungkur dengan menahan rasa sakit kaisar bintang 5 lalu berkata aku akan menghancur kamu kali ini ucap kaisar bintang 5 itu pertempuran pun lalu terjadi dadado dadado melihat kaisar bintang 5 yang terdesak pasukannya pun ikut membantu mengepung Shoyan sayap tulang Shoyan lalu melebar dia segera melesat ke udara Shoyan lalu menembakkan telapak tangan energi di udara buaaar orang-orang pun berjatuhan terkena serangan itu Shoyan lalu menuju ke arah kaisar bintang 5 menengah itu melihat Shoyan yang berjalan ke arahnya tubuh pemimpin kaisar bintang 5 menengah itu lalu bergetar hebat Shoyan tersenyum dan berkata kenapa? apakah kamu takut? bagaimana dengan penghinaan yang sebelumnya? ucap dari Shoyan pemimpin kaisar bintang 5 menengah itu lalu berkata ini adalah wilayah klan Yao ucap dari pemimpin kaisar bintang 5 itu aku tahu ini adalah wilayah klan Yao ucap dari Shoyan lalu apa yang kamu inginkan? tanya kaisar bintang 5 itu apa yang aku inginkan? aku hanya datang berkunjung tetapi banyak sekali orang yang menghalangiku hari ini aku ingin melihat bagaimana klan Yao memperlakukan ku ucap dari Shoyan Shoyan lalu mengepalkan tangannya dia pun segera mengayunkan pedangnya ke arah kaisar bintang 5 menengah itu kemudian kaisar bintang 5 itu membentuk segel tangan dan kabut asap pun menyebar dia segera menginjakan kakinya ke tanah dan bergegas untuk mundur Shoyan segera melesat mengejar sosok pemimpin kaisar bintang 5 itu Shoyan lalu mengayunkan pedang di tangannya lagi ke arah pemimpin kaisar bintang 5 itu pemimpin kaisar bintang 5 itu mengeluarkan tongkat harimau siuti dan diayunkan ke arah Shoyan buaaat betrang tongkat harimau bergetar hebat dan mengalami keretakan setelah bertabrakan dengan pedang Shoyan pemimpin kaisar itu lalu terpental menghantam pohon yang besar dia berjuang untuk berdiri dan kembali melarikan diri Shoyan tersenyum dan berkata masih mau melarikan diri ya ucap dari Shoyan Shoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan telapak tangan energi lalu ditembakkan ke arahnya buaaat pemimpin kaisar bintang 5 itu pun terjatuh terkena serangan Shoyan pemimpin kaisar bintang 5 itu lalu berkata apakah kamu benar-benar ingin membunuhku di wilayah klan Yaoku tanya dari pemimpin kaisar bintang 5 itu Shoyan lalu berkata aku tidak keberatan meskipun harus membunuhmu kejahatan itu sangat sulit untuk dimaafkan ucap dari Shoyan jadi apa yang kamu mau jika kamu mau membunuhku klan Yaoku tidak akan melepaskanmu ucap dari kaisar bintang 5 itu sayangnya aku tidak peduli ucap dari Shoyan pemimpin kaisar bintang 5 itu lalu meraih ranting pohon di dekatnya dia lalu mengalirkan doki ke ranting pohon itu dan segera melemparkannya ke arah Shoyan Shoyan segera melompat ke udara suara ledakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan buaaat pemimpin itu tampak bahagia saat mendengar ledakan itu dia lalu berteriak pemimpin selamatkan aku ucap dari pemimpin kaisar bintang 5 itu Shoyan lalu berkata tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini Shoyan lalu mengepalkan tangannya dan dihantamkan ke arah pemimpin kaisar bintang 5 itu ya buaaat pemimpin kaisar bintang 5 itu pun pingsan seketika tiba-tiba terdengar suara hei bocah beraninya kamu melakukan hal seperti itu ucap dari sosok itu sosok lalu perlahan berjalan ke arah Shoyan ternyata sosok itu adalah kepala dari klan Yao kepala klan Yao lalu berkata meskipun orang-orang ini hanya kekuatan terluar dari klan Yao tetapi mereka juga orang-orang dari klan Yao kamu benar-benar berani melukai orang-orang ini di pintu wilayah klan Yao ucap dari kepala klan Yao Shoyan lalu menatap dan mengamati kepala klan Yao di depannya mata Shoyan terfokus ke benda seperti senjata yang dipegang oleh kepala klan Yao itu benda itu panjangnya lebih dari 2 meter dan memiliki warna abu-abu ada juga beberapa bekas luka simpul diatasnya Shoyan lalu menangkupkan tangannya dan berkata namaku adalah Shoyan salam kepala klan Yao ini hanya salah paham ucap dari Shoyan kepala klan Yao lalu berkata apa? salah paham? menyakiti orang-orangku dan menghancurkan wilayahku apakah ini yang kamu maksud dengan salah paham? tanya dari kepala klan Yao itu tidak ada yang berani begitu sombong di wilayah klan Yao selama puluhan ribu tahun ini katakanlah kekuatan apa yang ada di belakangmu dan siapa yang memerintahmu tanya dari kepala klan Yao lagi Shoyan lalu tersenyum pahit mendengar itu Shoyan lalu berkata kepala klan tolong dengarkan aku aku datang kesini tidak diperintah oleh siapapun aku kesini ada hubungannya dengan klan Yao hanya saja saat di perjalanan aku dihadang oleh beberapa orang tanpa aku tahu alasannya sebagai perlindungan diri tentu saja aku harus melawan kalau tidak percayalah silakan periksa aku ucap dari Shoyan kepala klan Yao lalu menyapu sekitaran tubuh Shoyan setelah dia menunjuk ke seseorang yang terluka parah kepala klan lalu berkata ini kamu sebut perlindungan diri ucap dari kepala klan ya aku tahu mereka memang terluka olehku tetapi itu karena mereka berencana untuk membunuhku jika diperhatikan aku hanyalah seorang kaisar bintang 4 dan mereka adalah kaisar bintang 5 apakah kepala klan berpikir bahwa aku akan melakukan hal provokasi yang tidak mungkin aku lakukan ucap dari Shoyan Shoyan lalu melangkah maju dia kembali berkata aku sangat ingin sekali bertanya apakah ini memang cara orang-orang disini untuk menyambut seseorang tamu tanya dari Shoyan kepala klan lalu berteriak lancar sekali kamu ucap dari kepala klan dokinya segera meloncak dari tubuh kepala klan itu Shoyan lalu bergumam buat sekali kaisar bintang berapa kepala klan ini ucap Shoyan di dalam hatinya tatapan kepala klan beralih ke arah pemimpin kaisar bintang 5 yang pingsan di bawahnya kepala klan lalu meminumkan pir obat ke pemimpin kaisar bintang 5 itu seketika pemimpin kaisar bintang 5 itu pun kembali bangun dia segera bersujud ke arah kepala klan setelah itu pemimpin kaisar bintang 5 itu menunjuk ke arah Shoyan lalu dia berkata dia yang telah melukai orang-orang kita sendirian aku harap pemimpin akan membalas dendam ucap dari kaisar bintang 5 itu kepala klan lalu berkata dasar sekelompok orang-orang sampah kalian hampir menghilangkan kehormatan klan Yao ucap dari kepala klan Yao pemimpin kaisar bintang 5 itu lalu memandang ke arah kepala klan Yao dengan rasa malu kepala klan lalu berkata lagi ceritakan kepadaku apa yang terjadi disini ucap dari kepala klan Yao pemimpin kaisar itu lalu berkata anu pemimpin aku menerima sinyal dari penjaga gerbang tentu saja aku bergegas kesini lalu pemimpin kaisar bintang 5 itu agak belepotan lalu apa tanya kepala klan lalu aku berniat menangkap orang itu aku tidak menduga bahwa orang ini sangat kuat ucap dari pemimpin kaisar bintang 5 itu kalau begitu katakanlah apa yang seharusnya kamu katakan kepadanya ucap dari kepala klan pemimpin kaisar bintang 5 itu segera berbalik ke arah Shoyan dan berkata tolong maafkan aku ucap dari pemimpin kaisar bintang 5 itu mendengar itu Shoyan tersenyum dan berkata pemimpin aku tidak akan memaafkanmu sampai kamu menjawab pertanyaanku apakah kamu tahu siapa namaku lalu apa kamu tahu kenapa aku datang kesini tanya dari Shoyan saat pemimpin itu akan membuka mulutnya kepala klan lalu berkata sudah cukup mulai sekarang kamu tidak akan lagi menjadi pemimpin kamu pergilah ke King Tang untuk mendapatkan hukuman 300 cambukan ucap dari kepala klan kepala klan lalu berkata meskipun begitu ini tidak akan mengubah bahwa kamu yang telah menyerang orang-orang Yao ini siapa namamu tanya dari kepala klan Yao Shoyan lalu berkata namaku adalah Shoyan berani-beraninya kamu meniru nama itu ucap dari kepala klan Yao mendengar itu Shoyan lalu berkata tunggu kepala klan apa maksudmu ucap dari Shoyan kepala klan Yao lalu berkata buktikanlah kalau kamu memang benar Shoyan kalau kamu tidak bisa membuktikannya aku harus menahanmu disini ucap dari kepala klan Yao Shoyan lalu terdiam sejenak kepala klan kembali berkata begini saja aku akan langsung mengujimu secara langsung aku hanya akan menggunakan 20% kekuatanku jika kamu berhasil menang aku tidak akan meminta pertanggung jawabannya atas apa yang telah terjadi disini dan membiarkanmu pergi ucap dari kepala klan Yao kepala klan lalu melambaikan tongkatnya doki yang kuat pun lalu ditembakkan ke arah Shoyan Shoyan lalu melompat ke udara menghindari serangan itu Shoyan melesat ke arah kepala klan lalu dia mengayunkan pedang besar di tangannya beleng terang kepala klan Yao menangkis pedang besar Shoyan dengan tongkat kayu di tangannya Shoyan lalu bergumam aku tidak percaya bahwa tongkat kayu ini dapat menahan pedang miliku ini ucap Shoyan di dalam hatinya Shoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedang di tangannya tongkat kayu itu pun tidak mengalami retak sedikitpun kepala klan Yao lalu berkata tongkat ini terbuat dari inti pohon hijau vulkanik yang diambil dari tanah tandus vulkanik selama jutaan tahun yang lalu jika mudah dipatahkan tentu saja itu tidak layak disebut sebagai salah satu dari 10 dewa teratas dunia kaisar ini ucap dari kepala klan Shoyan terkejut mendengar itu gelombang tiba-tiba ditembakkan dari dalam tongkat itu buar Shoyan lalu mundur beberapa langkah kepala klan lalu mengayunkan tongkatnya ke arah Shoyan blanterang-blenterang dadado dadado buar tubuh Shoyan terpental jauh ke belakang menghantam pohon yang besar kepala klan Yao tiba-tiba muncul di depan Shoyan setelah Shoyan terpental jauh kepala klan lalu berkata kamu bahkan tidak dapat menahan serangan dariku walaupun aku hanya menggunakan 20% dari kekuatanku saja ucap dari kepala klan Yao itu Shoyan hanya tersenyum pait mendengar itu Dia perlahan menutup matanya Teriakan tiba-tiba terdengar Aku bisa membuktikan identitasnya Xio Yan lalu mengenal suara itu Itu adalah suara Zenny Bila cincin tiba-tiba melesat ke arah kepala klan Yao Sium Buar Kepala klan Yao segera mundur menghindari serangan itu Zenny lalu segera muncul di samping Xio Yan Zenny lalu meminumkan pil obat kepada Xio Yan Tidak lama kemudian Nan Arming pun muncul Dan segera memangkus Xio Yan Zenny lalu berbalik menatap tajam ke arah kepala klan Yao Kepala klan lalu berkata Nona Zenny kenapa kamu ada disini Tanya dari kepala klan Zenny lalu berkata Kenapa? Tentu saja karena Xio Yan Jika aku terlambat sedikit saja Kamu pasti sudah membunuhnya Iya kan? Ucap dari Zenny Mendengar itu kepala klan Yao lalu berkata Apakah benar dia benar-benar Xio Yan Tanya dari kepala klan Yao itu Iya dia adalah Xio Yan Sekutu sang men Ucap dari Zenny Kepala klan lalu terkejut mendengar itu Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Akhirnya Xio Yan sampai ke klan Yao atau the drug clan itu ya Drug clan Ternyata itu adalah klan Yao Karena udah dijelasin juga dari episode sebelumnya Drug kalau diartikan ke bahasa Cina itu berarti Yao Pin Ya itu emang klan Yao Karena di novelnya ya begitu lah Oke terima kasih semuanya dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir Dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Bagi kalian yang suka akan kelanjutan alur battle drug the heaven ini Kalian bisa like share dan bagi-bagikan ke teman kalian Kalau misalnya temponya kecepatan ketika gue ngedubbing Itu bisa ada settingan di Youtubenya ya Buat diperlambat atau diperkencang Karena disini lagi hujan Dar-der-dor Gelap Gulita gitu Jadi gue agak-agak takut Jadi ngomongnya agak cepat Ya terima kasih semuanya Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan dadah